Menteri Koordinator Maririn dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Selama melaksanakan kunjungan kerjanya tersebut, Menko Marves membuka Kejurda Atletik 2022 dan meninjau pengelahan sampah di Kecamatan Muncar. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Selama kunjungan kerjanya kali ini, Menko Marves Luhut membuka kejuaraan daerah Kejurda Atletik Jatim 2022 di Gortawangalun. Selain itu, Luhut juga meninjau proses pengelahan sampah di Kecamatan Muncar. Pada kesempatan itu, Menko Marves juga didampingi Bupati Banyuangi, Pupestian Dhani, menyaksikan langsung proses pengelahan sampah organik dan anorganik. Luhut menyampaikan, pemilahan sampah organik dan anorganik ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan volume sampah di tempat pembuangan akhir. Sementara terkait penanganan sampah, Luhut menyebut perlu diperhatikan sebab masih ada banyak yang belum tertangani hingga tuntas. Luhut menunturkan, pengelahan sampah memang tidak langsung bawa dampak besar bagi masyarakat, namun sedikit demi sedikit dapat memberi pengaruh di bidang kesehatan pariwisata, lingkungan, dan ekonomi. Dari Banyuangi, Rizky Dayat Nasional TV melaporkan.